Ya harapan saya kota ini atau klub ini sudah lama tidak merasakan juara. Insya Allah kita masuk ke babak final di piala Indonesia. Kita bisa bermain dengan maksimal dan bisa membawa piala itu kembali ke kota Makassar. Halo teman-teman Indosport, ketemu lagi sama saya Afia Fadila di Youtube channel Indosport. Seperti biasa sekarang saya lagi ada di program one-on-one interview dan lagi-lagi saya ketemu sama narasumber spesial nih. Sekarang di sebelah saya lagi ada Pak Munafri Arifuddin. Selamat sore Pak Munafri. Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Gimana kabar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mau bilang makasih sudah diterima di rumahnya Pak Munafri diizinkan untuk interview, untuk ngobrol sedikit tentang PSM pastinya. Dan ini adalah hari ketiga saya nih Pak di Makassar. Jadi saya kemarin udah nonton Makassar lawan Bayangkara. Menang ya? Menang. Dan makan, palubasa, mie kering ya Pak? Sama satu lagi itu, serigala itu palubasa ya? Coto sih itu yang paling tubuh. Makanya kalau siap-siap aja datang ke sini ya 5-3 kilo lah tambahan. Tambahan. Oke nih. Pak Munafri, Pak Munafri ini kan adalah CEO-nya PSM Makassar nih Pak yang sekarang. Kira-kira apa sih arti PSM buat Pak Munafri sendiri? Sebenarnya dari awal kita sudah mendengar kebesaran tentang PSM ini sampai dari zaman kita masih kecil selalu mendampakkan bahwa dari kota Makassar ini akan lahir sebuah klub profesional yang bernama PSM. Dari dulu tuh setiap pertandingan PSM selalu tidak ada cerita yang putus kalau kita bicara tentang PSM. Dan ya akhirnya bersambut saya akhirnya bisa ikut di dalam proses perjalanan PSM ini dari Ligina berapa ya? Jadi dari tahun ini kira-kira kalau masalah Ligina 5 ya. Berarti dari supporter ya Pak dari awalnya? Penelituan bola, porter terus masuk ke dalam sistem pengelolaan. Terus saya sempat ngemsi di stadion, 2 tahun saya ngemsi di stadion. Ya tetapi di dalam perjalanan itu proses sepak bola dan kita dalam usia yang muda banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita ikuti akhirnya keluar dari dunia sepak bola. Kita nyari pekerjaan yang lain dan ya di tahun 2015 saya akhirnya dipanggil kembali untuk masuk dan menjadi CEO di klub PSM. Nah yang paling pertama saya tekankan selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa filosofi awalnya selain klub sepak bola atau klub sepak bola PSM ini terdiri dari tiga kantar. Yaitu PSM, artinya P itu adalah pemain, pemain tidak bisa apa-apa kalau tidak ada supporter dan manajemen. Supporter tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa kalau tidak ada pemain dan manajemen. Dan manajemen sendiri tidak bisa apa-apa kalau tidak ada pemain dan supporter. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diusahkan sehingga kami jalan dengan filosofi ini memegang teguh persahabatan kami. Jadi pemain, supporter, dan manajemen inilah PSM yang kita lihat sekarang. Oke jadi PSM itu singkatannya pemain, supporter, dan manajemen ya Pak. Tapi sekarang kan PSM udah jadi klub, bahkan udah bukan sekarang sih, dari dulu jadi klub besar banget. Terus pemainnya juga banyak banget, main bintang yang ada di situ. Kalau lagi di lapangan, kalau misalkan nenangin para pemain yang lagi down, ceritanya lagi kalah gitu Pak. Gimana sih cara Pak Munafi? Ya selalu di dalam proses yang namanya sebuah organisasi atau memanajemen yang ada manusia di dalamnya, tentu kita punya trik-trik yang berbeda-beda dalam menghadapi manusia dengan manusia yang lainnya. Kita approach dengan si A akan berbeda dengan approach dengan si B. Dan menurut saya bahwa sebuah kekalahan itu dalam dunia sepak pulau wajar, tapi tidak wajar kalau kalah terus. Seperti itu. Nah dan pada saat mereka down ya kita harus datang memberikan motivasi, mengajak bicara, melihat apa yang salah. Jadi tidak mencari kesalahan dari apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita sama-sama memecahkan kesalahan itu menjadi sebuah kehasilan. Seperti itu. Oke. Kalau lagi ada di posisi yang kalah terus, biasanya tuh ada apa sih Pak? Kumpul pemain, Pak? Bapak kumpulin atau gimana? Dulu waktu saya baru bergabung di TSM, ini sudah telakonnya. Saya baru mengambil duduk di dalam klub jadi CEO, terus kita ikut dan saya memutuskan untuk merombak secara besar tim ini, mengganti pelatih, mengganti pemain dan sebagainya. Saya kalah tiga kali beruntun di stadion, saya didemo untuk disuruh turun. Oke. Dan pada saat itu juga saya berjanji kepada supporter, setelah putaran kedua, kalau masih ada kekalahan tiga kali beruntun, tidak usah diminta untuk saya pergi. Saya akan pergi dengan sendiri. Ya, Tantulillah, hari demi hari prestasi atau permainan tim ini semakin baik. Dan ya, di Liga Indonesia di 2017, 2018, sampai sekarang ya Alhamdulillah kami tidak pernah keluar dari Liga Terbesar. Iya, betul. Apalagi di satu tahun yang lalu ya Pak, pas PSM hampir menjadi juara Liga 1, itu menurut Pak Munafri jadi cobaan terbesar nggak sih selama... Tentu ya, tapi itu harus kita terima dan kita harus move on dari itu. Walaupun di ujungnya kita hanya selisih satu poin dengan pemenang, tapi ya itulah sepak bola. Segala sesuatu bisa terjadi. Tapi pada saat itu kan banyak banget ya Pak, pihak yang ngecewa, kayak supporter pastinya, pemain. Itu, waktu itu kondisinya di Makassar sendiri kayak gimana sih Pak? Ya, kondisinya sedih, seperti berkabung lah. Menurut saya, saya sudah sampaikan sama teman-teman supporter, kalau kalian aja sedih seperti ini, saya apalagi. Iya. Saya apalagi. Tapi ya itulah sepak bola selalu saya bilang bahwa ini harus tidak boleh kita berdiam diri, bagaimana kita harus membenahi, kenapa kita sampai kalah satu poin kemarin, kenapa kita tidak lebih dari sekian penahirnya, kita harus membenahi dari seluruh sisi harus kita lihat untuk memperbaiki kinerjanya. Bukan cuma pemainnya yang harus dibenerin, tetapi juga sistem manajemen, bagaimana manajemen bisa menjadi jembatan untuk membangun sebuah tim yang baik. Setuju, dan terbukti setelah itu PSM langsung bangkit dan berjaya di AFC ya Pak? Iya, sudah kita kalah sedikit lagi. Sudah sedikit lagi. Pak, kalau misalkan PSM-nya kan sudah oke banget ya, pemainnya juga banyak banget main bintang. Terus kalau kita lihat dari sisi stadionnya Pak, ini kan banyak banget juga dari supporter yang mau stadion itu lebih bagus gitu ya Pak, di renovasi. Itu sejauh ini perkembangannya kayak gimana sih Pak? Jadi gini, selama ini kami menggunakan stadion dengan sistem sewa kepada yayasan pengelola. Nah, belakangan ini kita mendengarkan kabar bahwa ada konflik kepemilikan antara yayasan dengan pemerintah provinsi. Nah, ini yang kita mau memastikan siapa sebenarnya atau kita menunggu hasil dari siapa sebenarnya pemilik sah dari stadion ini agar kami di PSM ini mampu men-submit atau memberi masukan berupa proposal seperti apa yang diinginkan oleh pemilik stadion agar kami bisa mengelola dan membangun baru stadion ini. Artinya, stadion Andi Matalata ini bukan di dalam ranah PSM seperti itu. Tapi kalau kami dipercayakan untuk membangun dan mengelola, bekerjasama dengan pemiliknya, kami siap untuk melakukan itu. Kami ingin sebagai klub tertua di Indonesia, harusnya kota Makassar ini memiliki stadion yang sudah standar internasional. Bisa mengundang klub-klub internasional dengan segala macam regulasi yang terpenuhi di dalamnya. Karena kota ini banyak melahirkan pemain-pemain bintang. Kota ini sangat haus akan hiburan sepak bola. Kota ini sangat cinta dengan sepak bola. Dan yang paling penting bahwa kota ini butuh juara. Nah, untuk itu selalu saya sampaikan bahwa infrastruktur selain tim, infrastruktur stadion juga harus memadainya kota Makassar. Berarti nanti kalau pihak dari Yayasan sendiri sudah mulai menemukan titik terang, PSM siap ya Pak untuk bangun dan merenovasi semua stadion? Kami siap. Bahkan di program jangka panjang kami, program jangka panjang PSM, mau tidak mau suka atau tidak suka kami harus membangun stadion sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau saya rada untuk nanya nih Pak, stadion yang sebelahnya Matawangin, kan ada stadion Barombong sendiri ya Pak. Itu dari pihak PSM sendiri ikut menekan pemerintah nggak sih Pak supaya bisa melukai? Kami sebenarnya bukan dalam artian menekan secara negatif. Tetapi kami selalu memberikan sumbang saran kepada pemerintah. Kami ingin bahwa stadion ini bisa dimaksimalkan dan tidak menjadi bulan-bulanan teman-teman dengan ya minta maaf kritik-kritik yang seharusnya tidak diberikan. Karena memang di awal pembangunannya begitu besar ekspektasi kita terhadap stadion, tapi sampai hari ini nggak ada yang bisa dilihat dari stadion itu. Udah kurang lebih 8 tahun ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau itu diseriusin saya pikir ya bisa menjadi salah satu alternatif. Dan digadang-gadang juga akan menjadi stadion internasional juga? Harusnya ngapain baru stadion kalau tidak berskala internasional? Harus di kota Makassar ini butuh stadion seperti ini. Kita tunggu sama-sama supaya stadion Barombong cepat diselesaikan dan di Matalata juga. Jadi Makassar punya dua stadion yang... Bahkan bisa punya tiga lah. Tiga ya Pak, berarti isu juga Pak Munafri juga bakal bangun stadion baru nih Pak. Sebagai klub profesional ini harus kita punya, infrastruktur ini harus kita punya. Jadi kalau umpamanya supaya gini, kalau dia sudah menjadi satu klub internasional, ini enggak harus berbagi dengan klub-klub lain yang bisa menggunakan itu. Itu kan yang pertama perawatan terhadap stadion, sistem penggunaan, sistem pemakaian yang harus tertata dengan ratu seperti itu. Memang harus punya lah. Oke, semoga next kalau saya ke Makassar, stadion ini udah hari ya Pak? Mudah-mudahan. Pak, kalau ngomongin soal pemain Makassar nih, salah satunya Mark Locke yang juga jadi perbincangan semua orang. Sekarang udah dipanggil timnas kemarin sama Coach Simon. Mark Locke sendiri kan dikontrak sama PSM selama lima tahun. Ini Pak Munafri sengaja supaya enggak dibajak klub lain atau gimana Pak? Jadi kita harus menjaga pemain-pemain kita supaya mereka tuh udah merasa aman atau nyaman di tempat mereka. Supaya di dalam enggak berpikir lagi tahun depan mau kemana, siapa lagi, baru mencoba lagi yang baru. Dan kalau udah stay di sini, saya pikir ya kalau mencari atmosfer dan iklim sepak bola sih ya silahkan ke Makassar. Dan menurut saya mudah-mudahan insya Allah semua pemain bisa betalah di Makassar. Karena di Makassar ini atmosfer sepak bolanya berbeda dengan di kota-kota lain ya. Menurut Tom Munafri apa tuh yang bikin beda? Ya menurut saya kalau di sini hampir seluruh elemen masyarakat itu dari anak kecil sampai orang besar. Coba kalau Mark Locke kemana-mana, udah digrebutin. Dari anak kecil, ibu-ibu semuanya. Dan itu bukan cuma ke Mark Locke sendiri, hampir seluruh pemain seperti itu. Bahkan ke manajemen pun seperti itu. Dan mereka sangat senang dengan kultur sepak bola yang ada di kota Makassar. Karena ya Alhamdulillah sampai hari ini kami tidak punya musuh sesama supporter. Kami bisa bergerak bebas kemana-mana. Kami bisa berjalan bebas dengan menggunakan jersey kami kemana-mana. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke. Kalau Coach dari J sendiri itu kan ditemukan langsung ya oleh Pak Munafri. Kenapa sih memilih Coach dari J waktu itu? Jadi di dalam pemikiran saya begini. Pada saat pelatih saya pergi dengan tiba-tiba, saya harus mencari alternatif bagaimana kembali menyatukan beberapa individu yang kalau kita lihat ya pasti mereka punya ego masing-masing. Dan pemain asing yang ada di klub ini yang lama relatif teman-teman dari Belanda. Jadi saya harus mencoba untuk berpikir bagaimana supaya ini tidak terlalu bergeser sangat jauh. Tiba-tiba datang pemain lain yang punya kultur sepak bola yang berbeda, saya pikir ini harus kita dekatkan dulu. Nah akhirnya saya mencari pelatih, Alhamdulillah ketemulah dengan sosok dari J ini ya sampai hari inilah mampu bekerja sama. Oke jadi biar ada aroma-aroma Belandanya juga karena banyak pemain. Iya supaya yang istrinya itu nggak bisa ketemu. Bener sih. Oke. Pemunafri sendiri olahraga favoritnya apa sih Pak? Saya biasa golf, biasa jogging. Itu standar lah. Biasa ikut-ikut anak-anak kalau lihat latihan ya. Ikut main juga? Nggak main cuman ya. Dan pemunafri juga kan punya anak cowok nih Pak. Kira-kira boleh nggak kalau misalkan selanjutnya jadiin main bola? Terserah. Ya mau jadi apa? Dia lagi sekolah bola juga sih. Sekolah bola juga? Ya mudah-mudahan bakatnya ada di situ. Boleh. Oke deh. Pak, ini pertanyaan juga banyak nih saya teman-teman juga nih. Khususnya di Indosport sendiri ya Pak. Kalau misalkan ditawarin atau ada kesempatan atau didesak supporter, jadi ketua PSSI mau nggak sih Pak? Atau terlibat di PSSI? Saya akan minta izin sama supporter dulu. Soalnya saya janji mereka untuk membesarkan PSM sama-sama. Jangan saya nanti kesana terus kita nggak fokus, pemikirannya terbagi dua. Ya itu bisa menjadi masalah buat klub. Kita mulai ada di klub dan besarnya di klub. Jangan sampai konsentrasi ini buyar hanya karena, tapi mengurus PSSI juga penting. Menurut saya mengurus PSSI juga penting. Karena hidup federasi sepak bola ini memang harus diurus dengan baik, sehingga hasilnya akan memberikan dampak yang positif kepada klub-klub yang ada di bawah. Seperti itu. Oke. Berarti kalau supporter Makassar setuju, Pak Munafri siap? Ya kalau mereka setuju. Kalau mereka nggak setuju saya juga nggak bisa. Nggak apa-apa aja. Oke deh. Ini pertanyaan terakhir saya Pak sekaligus Pak Mungkas nih. Kenapa sih Pak nggak pernah mau nyebutin kontraknya para pemain PSM Makassar? Itu rezekinya mereka lah. Oke biasanya kan. Itu rezekinya mereka, itu dapurnya mereka, itu biarin aja berjalan seperti itu. Dan masing-masing satu dengan yang lainnya nggak boleh saling tahu urusannya. Bahwa nanti mereka akan bisik-bisik di belakangnya itu urusan mereka. Tetapi saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah hal yang harus dikit. Jangan bicara angka-angka untuk memperlihatkan orang-orang seperti itu. Oke. Siap, siap, siap. Terakhir Pak, harapannya untuk PSM kedepannya khususnya di final Piala Indonesia nanti dan untuk sepak bola Indonesia? Ya harapan saya kota ini atau klub ini sudah lama tidak merasakan juara. Insya Allah kita masuk ke babak final di Piala Indonesia. Kita bisa bermain dengan maksimal dan bisa membawa Piala itu kembali ke kota Makassar. Dan untuk seluruh pencinta sepak bola nasional saya berharap sepak bola ini harusnya kita jadikan sebagai ajang pemersatu untuk seluruh warga Indonesia. Bukan tempat untuk menambah musuh-musuh baru. Bukan untuk tempat saling menghujat satu dengan yang lainnya. Ya. Dan yang paling penting bahwa pengurus atau teman-teman kita yang berada di federasi harus mampu melihat ini sampai ke bawah. Sepak bola bukan hanya di ibu kota. Sepak bola ini tersebar dari Sabang sampai Meroke, dari Miangah sampai Pulau Rote. Ini semua banyak sekali bakat-bakat yang terpendam yang tidak bisa muncul, tidak bisa terasa dengan cepat. Karena kita tidak punya infrastruktur yang cepat untuk mampu melihat dan mampu mendeteksi sumber daya yang kita punya. Sehingga ke depan saya sangat berharap siapapun yang ada di PSSI harus memperhatikan sepak bola ini. Sepak bola sekarang ini bukan cuma sebagai olahraga saja. Tapi sepak bola ini sudah mulai masuk ke tetahanan industri yang bisa memberikan penghasilan, bisa memberikan jaminan terhadap semua dan siapapun yang ada di dalamnya. Klub sepak bola ini bisa banyak sekali turunan-turunan yang bisa membangkitkan perekonomian di dalamnya. Nah sehingga kita berharap ayolah sama-sama kalau bukan dari kita, bukan dari daerah kita, siapa lagi yang akan membawa atau membesarkan sepak bola ini. Dan pesan saya yang paling terakhir, sepak bola ini adalah permainan. Dibutuhkan fairness di dalamnya, dibutuhkan fair play di dalamnya. Jangan membawa sepak bola ini ke tempat yang bukan seharusnya. Ayolah kita sama-sama seluruh pihak yang ada di dalam kepentingan sepak bola ini. Marilah kita berpikir untuk kemajuan sepak bola Indonesia secara bersama-sama. Oke, Pak Munafri makasih ya waktunya. Semoga PSM bisa juara pilih Indonesia nanti yang terdekat dan bisa sukses di turnamen-turnamen kedepannya. Oke, Sobat Indosport makasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Indosport. Makasih, Pak. Ya, terima kasih.